Intro Halo semuanya Hari ini aku pengen ngebahas tentang Atomy Cushion Foundation Nah temen-temen suka bingung kan Kita tuh sebenernya cocoknya pake nomor berapa? Nomor 2 ke 3 Atau nomor 2 ke 3 Nah hari ini aku akan ngebahas dua-duanya Jadi yang buka sebelah sini Aku akan pake Atomy Cushion Foundation nomor 21 Dan buka dari yang sebelah sini Aku akan pake Atomy Cushion Foundation nomor 23 Nah sebelum mulai Aku akan ngebahas tentang Keunggulan dari Atomy Cushion Foundation-nya ini Ini tuh dia bisa menutupi Tapi dia tetap perlihatan natural Dan dia juga gak bikin muka kita tuh Walaupun kita pake foundation Tapi gak kayak cakey gitu Biasanya kalo misalnya orang pake foundation itu kan Kayaknya pas udah berapa jam gitu Kayaknya cakey banget gitu Nah kalo pake Atomy punya foundation ini tuh Gak akan keliatan kayak cakey Tapi lebih akan natural dan glowing Nah di Korea itu tuh Cushion Foundation tuh emang lagi booming banget Semua cewek-cewek Korea Biasanya sebanyak kan pada pakenya si Cushion Foundation Yang kita tau kosmetik-kosmetik lain pun Juga banyak mengeluarkan Cushion Foundation kan Nah kita akan bandingkan dengan Atomy punya Cushion Foundation Nah tapi di seri kali ini Aku akan cuman kasih liat tentang Atomy Cushion Foundation nomor 21 dan nomor 23 Warnanya seperti apa Jadi bisa membantu temen-temen untuk memilih Warna yang mana yang cocok untuk kulit temen-temen Oke sekarang aku akan memakai Cushion Foundation Dari yang nomor 21 ini ya Kita akan keliatan Nomor 21 Oke Nah si Cushion Foundation yang nomor 21 ini Bentuknya ada kayak gini nih Kan pake ya Oh iya sebelumnya saya juga lupa bilang Kalau misalnya ini saya cuman pake base Pake Suns Essence Jadi sebelumnya Saya cuman pake base Si Suns Essence doang Nah ini Nanti akan bisa ngeliat perbedaannya Setelah kita pake Cushion Foundation Sebenernya di jidat saya juga lagi ada jerawat Nanti kita akan liat ya Ketutup atau enggak Kan keliatan kan dia nutupnya tuh natural banget Dan dia tuh maksudnya keliatan Muka kita tuh jauh jadi lebih glowing Terus kayak jadi lembab banget Kalau keliatan perbedaannya Yang ini Ini bisa liat bedanya Ini saya lagi cobain lagi pakein yang Cushion Foundation Nomor 21 ya Ini coverage-nya Bener-bener nutup banget tuh Dan langsung seketika keliatan glowing banget Kulit saya, muka saya tuh keliatannya glowing banget Beda banget sama yang sebelah sini kan Tuh Langsung keliatan glowing Yang sebelah sini Sebelum pake apa-apa kayak begini Dan ini Setelah pake yang Cushion Foundation nomor 21 Dan terlihat cover banget Dan kayaknya natural juga sih Walaupun misalnya cover Tapi gak keliatan menor gitu Jadi ini masih tetep keliatan seperti natural Nah nanti sebentar lagi saya akan Cobain yang nomor 23 Dan kita liat perbedaannya ya Nah sekarang aku akan pake yang nomor 23 Nomor 23 ini Nomor 23-nya Kita akan Cobain dan kita bandingin ya Warnanya Ini warnanya nomor 23 Nah nanti kita liat Ini yang ini skin tone-nya lebih Lebih gelap Daripada yang di si nomor 21 Tapi kalau misalnya kita pengen keliatan lebih natural Sebenernya kita bisa turunin nih sih Sama warna skin tone-nya kita Kita liat Dan ini saya ada jerawat Saya pengen liat Bisa tertutup atau enggak Ke cover atau enggak Ini ternyata bener-bener dia ke cover banget Jadi yang kanan ini terlihat kayak lebih natural Tapi kalau yang nomor 21 ini tuh terlihat lebih putih ya Nih yang kanan Ini mungkin untuk kulit saya Jadi mungkin bisa Yang warnanya lebih sawo matong Kayaknya Saya rasa lebih cocok untuk di nomor 23 Kita bisa liat perbedaannya Tapi yang pasti Walaupun Dua-duanya aja ini Tapi bener-bener ini dua-duanya high coverage banget Langsung keliatan kan Muka saya sebelum Saya tadi pake sequitian foundation Masih ada merah-merah Segala Tapi yang dari sini mungkin bisa liat nih Dari sini perbedaannya Yang ini nomor 21 Yang ini nomor 23 Mungkin saya dari deket Kayak gini Tapi dua-duanya terlihat Bikin glowing sih Lebih nutup Lebih glowing Juga enggak ada cakey-nya sama sekali Mungkin yang ini lebih Gimana ya Kalau kayaknya kulit saya ini Yang nomor 23 ini Kayaknya bener-bener kayak cover banget Kalau yang 21 tuh cuman kayak Looksnya tuh kayak natural aja gitu Kayak gak pake apa-apa Kayak gak pake bedak gitu Kalau yang ini memang keliatan ya Lebih Kayak lebih Lebih Nutup banget Dan lebih kayaknya Cover gitu Jadi Pilihan sih Jadi Temen-temen sukanya yang keliatannya natural Atau pengen yang cover Tapi juga dari skin tone-nya Juga mungkin bisa liat Kalau yang warna Nomor 21 itu tuh Warnanya lebih putih Kalau yang nomor 23 ini kan juga namanya kan Yang Ivorri ya Ivorri jadi lebih yang natural Jadi skin tone-nya tuh Buat ke saya Lebih turun daripada Warna skin tone-nya saya Jadi Mungkin jadinya kayak How to say Tutup banget sih Kalau yang di sini Lebih kayak natural Mungkin beberapa fleks kecil saya Masih rada keliatan Kalau yang di sebelah sini tuh Bener-bener kayak ketutup banget Pembahasan cushion foundation Nomor 21 dan 23 Jadi temen-temen bisa liat Dari muka saya Yang nomor 21 Setelah hasil akhirnya seperti ini Dan nomor 23 Seperti ini Jadi Semoga video yang saya buat ini Bisa membantu temen-temen Untuk menentukan pilihan Mau pakai cushion foundation Nomor 21 Atau 23 Oh iya sih Juga lupa Kalau di dalam Atomy cushion foundation itu Itu kan di satu dus Nah satu dus ini tuh Kita dapet kayak begini Tapi kita juga dapet reveal Reveal-nya seperti ini Kita dapet reveal juga Yang kayak begini Buat temen-temen yang suka Sama video tutorial dari saya Boleh like and subscribe Boleh di-share juga Ke temen-temen kalian Biar Temen-temen kalian punya idea banget Mau pakai cushion foundation Nomor 21 Atau nomor 23 Dan juga support saya Biar saya semakin semangat Buat Terus kasih review Tentang Atomy Products Thank you Salam Atomian Terus kasih Tentang Atomian Terima kasih.